Tengis haru dua petinggi koni sumsel saat ditahan, tersangka kasus korupsi dana hibah. Dua petinggi koni sumsel ditetapkan tersangka. Kejaksaan tinggi sumsel menetapkan dua petinggi koni sumsel sebagai tersangka. Kedua petinggi koni sumsel tersebut antara lain, Ketua Harian Koni Sumsel Ahmad Tahir dan Sekretaris Umum Koni Sumsel Superman Rohan. Selain sebagai Sekretaris Umum Koni Sumsel, Superman Rohan juga bertindak sebagai petugas membuat komitmen saat kejadian. Dua tersangka diduga kasus pencairan deposito dan dana hibah pemda. Kedua petinggi koni sumsel ini menjadi tersangka pada perkara dugaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme koni sumsel tentang pencairan deposito, uang atau dana hibah pemda provinsi sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021. Detik-detik kedua tersangka dikiring menuju mobil tahanan terlihat haru. Beberapa orang rekan para tersangka nampak memeluk dan memberi semangat kepada tersangka yang akan ditahan di rutan Pak Jopalembang itu. Kasih menkum kejati sumsel didampingi KASIA bidang intelijen Dian Marvita menyebut kedua tersangka tersebut ditahan selama 20 hari ke depan. Sebelum penetapan tersangka, penyedik telah melakukan pemeriksaan terhadap 65 orang saksi. Modusnya ialah pemelesuan dokumen, pertanggung jawaban, dan kegiatan fiktif. Dalam penyedikan perkara tersebut potensi kerugian keuangan negara, sementara kurang lebih 5 miliar rupiah tambahnya.